Dana APBD Kota Madiun tahun 2021 yang terlanjur dibayarkan kepada pihak ketiga harus ditarik kembali. Pasalnya hal itu menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dalam laporan hasil pemeriksaan LHP BPK tahun 2021 menunjukkan adanya kelebihan bayar dari Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Dinkes PPKB kepada Badan Jaminan Penyelenggara Sosial BPJS Kesehatan Cabang Madiun sekitar 1,6 miliar rupiah. Kelebihan bayar dari total anggaran untuk program PBI sebesar 36 miliar rupiah itu ditemukan dua permasalahan. Hasil pengujian data peserta PBI dari Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK menunjukkan adanya 38.293 peserta PBI yang telah meninggal dunia dan pindah ke luar kota. Sehingga terdapat kelebihan bayar sekitar 1,1 miliar rupiah. Selain itu juga terdapat 15.503 peserta PBI dengan status pekerjaan PNS, TNI, Polri, serta nomor identitas penduduk atau NIK yang tidak ditemukan pada Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengakibatkan kelebihan bayar sekitar 586 juta rupiah. Setelah diperiksa, selama Januari, Februari kan bulan dah itu, bahkan dalam 12 bulan, setelah ditemukan 12 itu memang ada data itu. Tapi ya jelas dipotong lah, dipotong dan dipotong tahun 2022. Setemuan ini kita potong tahun 2022. Data itu kita update pakai IT, antara IT-nya Dukcapil sama IT-nya di Dimpas. Jadi nanti kita kelihatan. Jadi yang pindah, yang pergi, yang anu itu setiap bulan. Setiap kita mau pembayaran itu, data sebenarnya berubahnya ini. Saling-saling kita cek. Sementara terkait temuan di beberapa OPD lain, Maidi menganggap itu masih sebatas wajar. Apalagi temuan dari BPK turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya tetap akan melakukan evaluasi atas temuan tersebut dan diharapkan ke depan tidak ada temuan lagi. Kereswanto, JTV, Madiun